Halo semuanya, selamat datang di channel Zegamer, bareng gue Zeganos Dan ya, sekarang kita udah masuk ke walkthrough game GTA 4 atau GTA 4 Episode ke-6 Wah, keren ya kan Nah, buat kalian yang udah nonton video walkthrough ya di channel ini Untuk main game GTA 4, walkthrough GTA 4 Semangat dan terima kasih udah nonton Oke, sekarang kita bakalan lanjutin misi kemarin Dimana banyak banget guys, misi-misi yang kita jalanin, yang udah gue jalanin gitu kan Dan lumayan bikin, ya bikin capek sebenernya misi-misinya gitu Karena memang kebanyakan susah guys, jujur aja ya Kebanyakan memang rada-rada susah untuk walkthrough dan mainin game ini Karena jujur aja gue sendiri gak pake mod sama sekali Dan gak pake cheat sama sekali ketika gue namatin game ini Seperti yang kalian lihat, bukan namatin ya, ngejalanin misi game ini Karena nanti memang kayaknya gue gak bakalan pake mod sih Karena sejauh ini menurut gue masih bisa diatasi berbagai misi-misinya gitu guys Nah, seperti yang kalian lihat ya kan Itu darah gue Itu masih, itu udah berkurang ya kan Jadi gak ada armornya, masih darah doang Karena memang belum ke-unlock Untuk fitur beli armor di game ini temen-temen Jadi gue harus bersabar terlebih dahulu Atau mungkin kalian tau rahasia tertentu ya kan Buat bisa beli armor di awal game tanpa harus kita nge-chat ya Coba kalian tulis aja di komentar ya Siapa tau kalian tau gitu Oke, jadi ya gue rekaman game ini tuh sekitar jam Setengah empat subuh ya Sebelum suat subuh ya Jadi gue rekaman ya kan Dan ya seperti inilah temen-temen ya Dan ya oke kita bakalan siap-siap Gue mau minum dulu Oke guys, alhamdulillah Oke sekarang kita bakalan lari ke tempatnya si Roman temen-temen Dan kita berada di rel, jalan rel kereta seperti ini Dan seperti yang kalian lihat ini kabut asepnya bagus banget guys Aduh jatuh dong Kalian lihat gak tuh kabut asepnya bagus banget loh temen-temen tuh Ini sangat-sangat definitif Kalian lihat gak tuh bagus banget loh guys tuh Tuh bagus banget tuh Ya Allah Ini adalah game yang underrated dan ya Mantap lah pokoknya Oke sekarang disini Kita masuk ke misinya si Roman ya kan Ini Romannya lagi ngurusin kantornya Kantor taksi ya Yang dimana memang Tuh Ini banyak banget Jok-jok, dark jok Atau jok dewasa di game ini Jadi Ya Nah oke jadi ini nih Sebenernya Si Si siapa nih namanya Si Roman pengen Si siapa Si Niko cerita gitu Mengenai Ya mungkin mengenai Alur cerita perangnya dulu seperti apa Tapi nanti Si Niko bakalan cerita loh temen-temen Di Ya mungkin Di Misi-misi lainnya Oke misi kita kali ini adalah menjemput salah satu Karakter yang nantinya bakalan jadi temen baik Dan temen bisnis kita Yaitu Little Jacob Yang dimana si Little Jacob ini tuh adalah Orang atau ya karakter yang Nantinya Gara-gara dia nih ya Kita bisa ngebeli berbagai senjata-senjata yang ada di Kota Liberty City gitu Oke Kita akan jemput si Little Jacob Dan Ngantarin dia ke tempat tertentu Saya inget gue Misinya tuh kita disuruh Untuk nganterin si Little Jacob gitu kan Ke beberapa misi Apa Ke Ketempat tujuan gitu Kayak semacam tempat apa gitu lah ya Pokoknya tempat bisnis Gitu lah Bisnisnya si Little Jacob Nah ini dia si Little Jacob temen-temen Aduh Kenapa dia malah kesitu Dia malah kesitu guys Aneh Oke Oke si Little Jacob Masuk udah ke dalam Ini ke dalam taksi Pergilah ke Scottler Nah kita disuruh pergi ke Scottler Buat nganterin si Little Jacob Sekaligus ya temen-temen Sekaligus tuh Kita nantinya bakalan Tembak-tembakan Nah ini adalah Misi yang paling menurut gue Salah satu misi Atau mungkin bisa dibilang Misi pertama yang seru banget Yang dimana kita Udah bisa megang pistol Nah tuh Dikasih pistol kan Sama si Little Jacob Nah ini Tuh ini untung aja Yang nganter si Niko ya Bayangin kalo si yang nganter tuh Si Roman Gue gak tau udah Ini misinya si Little Jacob Kayaknya bakalan gagal Atau si Roman bakal ketembak Karena si Roman tuh kan Ya Hobi nge-bullshit ya Gak kayak si Niko Si Niko mah apa adanya temen-temen Makanya kita kalo jadi orang itu Gak usah suka nge-bullshit Jadi kita Ya kita tunjukkan diri kita yang Yang versi terbaik lah ya kan Jangan nge-bullshit lah gitu Karena nge-bullshit tuh adalah Sifat yang tidak benar temen-temen ya Tunggu Little Jacob berada di posisi katanya Oke Gue pikir hanya satu yang akan datang katanya Ternyata yang datang berapa tuh Sekampungan guys tuh kan Nah ini Kita disuruh ngebantu Si Little Jacob Temen-temen Kita harus tembakin Tembakin ya kan Kita harus tembakin guys Harus hati-hati sih sebenernya Kalo gak hati-hati bahaya tuh Oke Wah Ada di atas guys Karena ada di atas Kita harus tembak dia Tembak Duar 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 Oke udah Kok belum mati sih Ya oke udah mati Dan ya Ini udah pada death semua ya Jadi Gue bakalan Nge-looting ya Nge-looting Apa Senjata-senjata disini Emo nya kepake nih Biar gak mau bazir temen-temen Oke Aku punya banyak pengalaman Aku rasa kita bisa bekerja sama tuh Jadi nantinya kita bakalan sering ngebantu si Little Jacob ini untuk ngejalanin berbagai misi-misi Atau bisnis-bisnisnya si Little Jacob Karena memang si Little Jacob adalah salah satu orang terpenting ya Di universe GTA GTA ini GTA 4 atau GTA 4 gitu Oke Ya kayaknya Misinya udah mau selesai ya kan Ini adalah misi Walkthrough GTA 4 Bahasa Indonesia Ya kan Di Di episode keberapa nih Ketujuh ya kayaknya Ini episode ketujuh apa ketujuh sih Ketujuh kan Ya Oke sekarang si Little Jacobnya udah selesai Si Little Jacobnya mau minum-minuman dulu Mau ngeteh Ngeteh ASW ya disitu Jadi kita Kita akan tes Untuk Wah Wih ada yang kabur Tuh ada satu orang kabur juga Hah Si Roman nelfon guys Apa ini Nelfon apa dia Oh enggak Kita yang nelfon Roman ya kali ya Ya misi kita kali ini udah selesai Dimana kita nganterin si Little Jacob Ke misinya Dan ya pokoknya udah selesai misinya temen-temen Dan Oke terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini Dari awal sampai habis ya Kalau misalkan kalian merasa Video ini terlalu pendek atau apa Kalian bisa rewatch video sebelumnya Yang udah gue bikin Untuk walkthrough game GTA 4 Atau GTA 4 Bahasa Indonesia Serta Memiliki penjelasan yang lengkap Untuk storynya Oke gue bakalan lanjutin Walkthrough game GTA 4 ini Besok lagi ya Pokoknya gue bakalan lanjutin Terus lah Misi untuk GTA 4 ini Karena video ini Gue dedikasikan buat kalian semua Yang memang suka Sama Pembahasan Mengenai game GTA series Di Youtube Itu Oke Ini gue tadi ditelepon Sama si Vlad temen-temen Dan kita udah bisa ngejalanin Salah satu misi disini Yaitu misinya si Vlad Selain si Little Jacob nantinya Dan ya Terima kasih udah nonton video ini Dari awal sampai habis Gue segunas See you Next video Jangan lupa untuk istirahat yang cukup Ya kan Makan yang cukup Pelaraga yang cukup Serta ibadah doa temen-temen Biar kita bisa selalu sehat ya Oke guys Kayaknya itu dulu Gue mau Tidur dulu kayaknya Gue mau tidur ya Kalian jangan lupa untuk tidur Karena ya Istirahat guys Ya Ha 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 selamat menikmati selamat menikmati